final line jadi seperti itu ini aku mau kasih tutorial sedikit untuk cleaning tools-tools yang bisa digunain disitu ada stamp tool yang pertama aku pakai penggunaan stamp tool biasa kita pakai alt dulu untuk ambil source-nya baru kita apply ke destination-nya disitu ada opacity yang bisa kita atur mau 100% atau 53% jadi kalau 53% ya dia perubahannya akan bertahap terus disitu saya juga pakai patch tool kalau patch tool dia sistemnya seperti ngopi tekstur dari jadi yang tekstur yang kita mau yang sekarang ini kita tarik dia akan kekopi ke tekstur yang kita mau benerin ya gitu kira-kira untuk penggunaan tools sendiri kita nggak bisa bergantung sama satu macam tools doang jadi untuk cleaning sendiri biasa saya pakai gonta ganti dengan yang terus yang lain biar hasilnya bisa lebih maksimal tapi yang perlu diingat kalau untuk ngedit manusia apalagi kulit kita harus tetap jaga kenaturalan pori-porinya jangan sampai dia pori-porinya hilang jangan sampai seperti manekin juga ya jadi terlalu halus nggak ada pori-pori ini saya mau hilangin si alis yang agak berantakan kalau untuk beauty sendiri biasa kita lebih ke detailing jadi banyak yang kayak detail-detail yang harus kita lihat alis harus dirapiin bulu mata dirapiin biasa make up pun juga kalau dia berantakan kita harus rapiin oke teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan selama sesi ini silakan seperti yang aku kasih tahu itu untuk resign dulu open di unmute mic-nya silakan kalau yang mau bertanya dengan Miss Mega atau Sarah Jackie disini silakan Miss Mega dilanjutkan oh ya oke jadi ini saya bersihin si alisnya pakai stem tool kalau stem tool itu lebih enak kalau dia ada pertemuan warna jadi dia 100% ngopi dari sumbernya jadi dia gak akan timbul hitam-hitam kalau kita pakai patch tadi karena dia ada efek blend blending dengan area sekitar jadi ngefek ke hitam-hitam kelihatan gak ya disitu warna kulitnya jadi agak sedikit belang jadi kalau stem tool itu lebih gak belang kalau kita pakai stem tool kalau untuk patch sendiri biasa untuk bantuin samain pori-pori ngeblending pori-pori dengan pori-pori yang lain jadi dia gak kelihatan beda sendiri kayak gitu kira-kira disitu kan kelihatan aneh si alisnya jadi saya balikin lagi yang originalnya tapi dikurangi opacity-nya jadi kita harus tetap keep natural semuanya jangan sampai kelihatan itu kayak di-edit kelihatan kepotong ini untuk track-track yang dirasa agak mengganggu kita bisa copy-in kalian juga bisa pakai healing stem tool atau eh sorry healing healing tool sama disini ada healing tool tapi biasa saya lebih suka pakai patch kanan dia copy pori-pori yang ada disitu perhatiin juga pori-pori yang ada di area pipi itu beda dengan pori-pori yang ada di dahi jadi kita nggak bisa sembarangan ambil pori-pori di dahi ditempelin di pipi perikin yang di Anda yang mau bertanya Sambil Diputar Videonya Silahkan teman-teman Kalau ada yang mau bertanya Atau mau sharing Pengalamannya Di fotografi Boleh aja sih Raise hand dan aktifkan Micnya Silahkan Dad I'll watch The phone Up there 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 What? Itu untuk sedikit Freckle yang kelihatan Jadi saya agak Bersihin dikit-dikit Tapi perlu diingat Dia tetap Pori-pori harus dijaga Serapi mungkin Jangan sampai dia kelihatan Kayak pori-pori yang terpotong Atau pori-pori yang Tiba-tiba beda pori-pori Jangan sampai kayak gitu Sebenarnya tiap Retoucher punya Caranya masing-masing Jadi mereka kadang Lebih suka pakai Healing brush tool Karena dia lebih Langsung ada efek Bending dengan sekitarnya juga Mungkin lebih Gampang Kalian boleh coba Nanti Kalau misal mau Disitu ada Healing brush tool Ada patch tool Ada constant tool Yang bisa dipakai Untuk Bersih Cleaning Si percaya Terima kasih. 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 skill. Terima kasih. 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 Nantinya selesai kelas itu, si student akan memiliki portfolio yang bagus, yang nantinya akan dipakai untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi bisa saja begini ya, jadi bisa saja selama berjalan sekolah, banyak sekali student-student kita yang begitu selesai kelas itu, dia langsung punya Instagram, terus dia langsung post hasil fotonya. Tidak lama kemudian mereka dapat kerjaan, bisa mulai dari saudara dulu, mulai dari teman, terus melihat, oh kamu sekolah fotografi, oh ini Instagrammu, oh hasil fotomu bagus ya. Saya lagi ada kerjaan nih, teman saya lagi butuh food photographer nih, kemudian dia lagi memang mau bikin food dan butuh photographer untuk nantinya fotonya dipakai untuk buat promosi. Nah itu juga bisa seperti itu, jadi tidak seperti harus menunggu ujian-ujian terus harus menunggu sampai lurus bekerja, tidak begitu. Saya nggak tahu apakah ini cukup menjawab nggak kira-kira? Jadi ujiannya lebih praktek gitu ya, bikin hasil sendiri gitu kan, portfolio gitu. Iya, jadi memang dari awal kita masuk sekolah, memang tujuan di akhir kelas itu selama tadi katakanlah 14 minggu satu semester itu, bagaimana 14 minggu kita bisa punya portfolio yang cukup untuk nantinya bekerja. Jadi kalau kelas, katakanlah di kelas fashion gitu, kelas fashion selama 14 minggu. Nanti di kelas fashion selama 14 minggu itu, di akhir itu kita akan punya portfolio foto beauty, portfolio foto fashion editorial, foto produk-produk fashion kayak perfume, kayak lipstick, dan sebagainya itu. Nah itu penting, kenapa? Jadi setelah selesai itu kita punya portfolio, kita bisa upload ke Instagram kita. Nah kalau yang melihat suka, bisa saja kita dapat kerjaan dari situ. Jadi enggak ada, enggak, 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 sekali lagi bukan ujian pada umumnya yang ada, apakah pasang lampunya seperti gini, enggak seperti gitu sih. Memang full kita praktek gitu. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Mungkin saya mau tambahkan sedikit juga kali ya, Sir Lukman, bahwa fotografi kita itu dua tahun itu untuk yang advance diploma itu sangat padat sekali ya. Jadi kita memulainya dari black and white photography. Jadi analog photography, memotret pakai film itu kita pelajari juga gitu. Jadi di AI ini sesuatu yang nantinya mereka akan dapat, tapi tradisional photography itu pun juga kita ajarkan seperti itu. Yang black and white, Sir ya? Iya, jadi kita punya prasilitas darkroom di sekolah, di mana student nanti akan motret dengan film, black and white. Terus mereka akan belajar bagaimana proses negatif daripada film itu untuk menjadi sebuah foto. Nah lanjutan dari proyek itu mereka akan bikin foto esai, mereka akan bikin bagaimana foto jurnalistik, bagaimana foto dokumentasi. Jadi kita sangat lengkap sekali sih yang kita belajar itu, Sir. Kira-kira kalau sekarang ini foto produk itu sedang in banget ya, Sir? Iya, jadi tadi di awal, waktu di awal tadi saya jelaskan, di open house awal tadi saya jelaskan bahwa kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan bahwa fotografer itu cuma belajar teknis gitu loh. Belajar bagaimana mengoperasikan kamera. Sudah bukan itu lagi trend saat. Kalau fotografer hanya memiliki skill itu, dia akan kesulitan bekerja. Jadi karena sekarang industri sangat berkembang, banyak fotografer dibutuhkan khususnya di UMKM, khususnya di orang-orang yang banyak mengandalkan promosi lewat foto. Kita bisa lihat bahwa Instagram jauh lebih efektif untuk mempromosikan produk atau jasa. Di situlah kebutuhan fotografer itu sangat dibutuhkan. Nah fotografer sudah tidak bisa lagi hanya apa yang ada di depan mereka terus mereka foto, sudah tidak bisa begitu lagi. Fotografer juga harus terlibat dalam arti apakah propsnya. Contohnya kita mau memotret makanan nih, terus kita pikir terus piringnya seperti apa, terus settingan tablenya seperti apa, terus konsepnya seperti apa. Nah itu kita harus pelajari semua. Jadi memang kita bisa dibilang kita sangat cepat dalam mengadaptasi, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan daripada industri. Kayak fotografer apa sih yang mereka cari, skill apa sih, kita cepat sekali. Kenapa lagi, balik lagi, kita punya kombinasi mayoritas dosen yang memang saat ini bekerja. Jadi antara apa yang mereka belajar di sekolah dan apa yang nantinya dibutuhkan, itu sama aja gitu, tidak ada perbedaan. Ya mungkin kita bisa tanya ke Miss Mega lah, tadi di awal kita bicara bagaimana Miss Mega, apa proyeknya saat ini. Mungkin dari teman-teman juga bisa lihat dari Instagram Miss Mega untuk tahu apa sih yang Miss Mega saat ini sedang, apa sih, di IDI seperti apa sih yang Miss Mega kerjakan. Mungkin bisa jadi gambaran bahwa itulah kualifikasi atau kualitas yang kita kejar nantinya kalau kita memutuskan sekolah fotografi di lasal seperti itu. Benar, untuk Instagram Miss Mega nih kalau teman-teman mau lihat-lihat penasaran nih, silahkan di Mega Portfolio ya, nanti bisa dicek atau mau tanya-tanya langsung. Sekarang bisa nih, kalau untuk fotografi di lasal nih, khawatir teman-teman kalau yang belum bisa editing atau gitu, kita diajarkan semua dari basic ya, teman-teman diajarkan dari basic. Jadi teman-teman, tidak usah ragu untuk join di program lasal di fotografi atau di sebelum program di lasal diajarkan dari basic. Jadi teman-teman, nggak usah khawatir sih untuk ambil program fotografi seperti itu. Ya, Sir Jeki, ada yang mau di-sharing lagi, Sir Jeki, boleh? Ya, jadi tadi ada poin dari Sir Rukman sendiri ya, soal bagaimana semuanya diajarkan. Memang betul sih, kita memang mengharapkan, kita memang berasumsi bahwa siapapun yang memutuskan sekolah fotografi di lasal, dia, kita asumsi dia tidak tahu sama sekali, bahkan tidak tahu tombol-tombol yang ada di kamera itu apa. Jadi kita tidak mengharapkan calon student yang sudah paham tentang fotografi. Silakan kalau memang yang ada, silakan nanti kita bisa lihat bagaimana pekembangan, tapi kita memang mengharapkan benar-benar yang nol pun bisa bergabung dan kita akan mulai ajar dari nol. Oke, teman-teman, kalau misalnya ada yang mau sharing-sharing nih, nggak apa-apa, boleh berbagi pengalaman atau mau tanya-tanya lebih jelasnya. Di dunia fotografi, silakan, ada pakarnya nih, Sir Jeki dan Miss Megan nih, boleh. Nyalakan mic-nya, silakan bertanya langsung. Nah, Sir Jeki, aku boleh bertanya nih, kalau misalnya, sekarang kan lagi in banget nih untuk di foto food nih. Ah, untuk in banget di foto food, kalau misalnya, ada nggak sih, Sir, di pandemi ini kita masih ada peluang di foto food ini, Sir? Kalau pandangan, Sir Jeki, gimana nih? Iya, sebenarnya kan secara keseluruhan memang waktu pandemi itu kan sebenarnya Bukannya dia stop proyek-proyek yang ada di luar itu, orang-orang yang membutuhkan jasa fotografer itu Memang dia stop, tetapi stop itu lebih ditunda gitu. Jadi bukan stop, benar-benar stop terus tidak ada kerjaan, tapi semua lagi menunda, menunggu bagaimana nantinya ketika situasi sudah mulai membaik, mereka memulai proyek lagi. Dan saat ini memang sudah mulai muncul-muncul lagi pekerjaan-pekerjaan untuk fotografer ya, yang sudah mulai ada lagi gitu. Mungkin Miss Mega bisa bantu sharing mungkin bagaimana dari sisi pekerjaannya sebagai DIY artis, maksudnya pandemi ini industri-nya seperti apa? Kalau untuk kemarin, emang sempat tidak terlalu banyak proyek, jadi emang banyak klien hold karena takut kena sanksi PSBB Karena kan kalau misal sampai itu ketahuan, mereka akan dapat sanksi. Itu sih sebenarnya yang kemarin jadi pertimbangan untuk melakukan pemotretan. Terus, tapi untuk beberapa pekerjaan, sekarang ada beberapa pekerjaan yang lebih pakai stop image. Jadi itu kadang bisa saya kerjain tanpa saya harus ikut pemotretan gitu. Kemudian untuk bulan-bulan ini mulai lagi, mereka sudah banyak klien yang sebenarnya ketika saya ngobrol dengan agensi, ada beberapa agensi yang bilang ya memangnya fact. Tapi ada juga agensi yang bilang justru waktu kemarin mereka rame karena kena Ramadan. Eh, sorry. Indul Fitri. Jadi mereka ngejar untuk hari itu, iklan Ramadan mereka. Jadi di satu tahun itu ada fasenya, ada fase di mana kerjaan itu loadnya banyak sama kerjaan itu loadnya menurun. Biasa kalau dekat-dekat Ramadan itu loadnya naik. Dekat-dekat tahun baru itu load naik. Tapi biasa setelah tahun baru itu load agak turun. Jadi ada naik turunnya sih kalau untuk pekerjaan di bidang ini ya, di industri ini gitu. Jadi bisa dikatakan tidak terlalu berpengaruh tapi tidak terlalu berpengaruh banyak juga ya mestinya ya? Iya. Beberapa, eh kemarin waktu sempat ngobrol dengan agensi juga mereka justru malah sedang menyelesaikan video untuk Ramadan juga. Jadi malah kejar-kejaran deadline. Karena kan kerja di rumah itu banyak apa ya. Jadi lebih di push untuk cepat tayang, kejar tayangnya. Gitu kemarin. Waktu work from home. Oke, dari teman-temannya ada lagi yang ditanyakan. Sepertinya juga dari workshopnya juga ini sudah jadi final-finalnya ya? Fotonya ya? Ya, undah. Oke. Jadi ini final kurang lebihnya seperti ini. Tapi sebenarnya masih banyak teknik-teknik yang harus di-adjustment-nya misal harus ditambahin lagi untuk sampai benar-benar sampai ke yang foto sebelumnya ini. Ini cuma pengantar doang untuk workshop ini. Kira-kira akan seperti ini. Jadi di situ ada penggunaan si color fill. Untuk sebagai seolah-olah seperti filter. Dalam foto ini. Jadi di sini tiba-tiba ada warna biru. Di sini ada kuning. Itu-itu kita bisa seolah-olah ada filter tambahan. Kita bisa pakai si color fill ini. Saya boleh tanya kalau sumpah-olah dari sisi brand kosmetik. Tadi katanya ada beberapa. Bisa ini lagi enggak? Apa-apa aja kaya-kaya dari brand kosmetik yang pernah dikerjakan oleh Miss Mega? Kalau untuk brand kosmetiknya sendiri kebanyakan still life produk. Itu ada pixie, ada makeover, ada wardah. Terus kalau untuk beauty-nya ada clear. Sampo clear gitu ya? Iya, sampo clear. Untuk Instagram mereka. Jadi waktu itu ada beberapa artis yang dipoto. Lumayan ada kesulitan masing-masing. Apalagi kalau udah menyangkut rambut. Karena kalau untuk brand-brand rambut. Biasa rambut sangat diperhatikan. Nilai utamanya Miss ya? Iya. Nilai utamanya. Oke, kalau gitu. Ini workshopnya juga sudah selesai. Mungkin bisa. Yang mau bertanya silahkan lagi sebelum. Saya enggak tahu nih bagaimana nih. Sir Rukman ini. Kita mau gimana ini. Untuk sesi workshopnya. Teman kan sampai jam. Jam 1 ya, sir ya. Cuman kalau misalnya teman-teman. Kalau ada yang mau sharing-sharing pengalaman. Aku boleh lah. Langsung ditanyakan ke asar JG atau Miss Mega disini. Iya silahkan yang mau bertanya. Kalau memang saya enggak tahu mungkin. Kalau bahkan nantinya ya. Kalau sumpamanya nantinya setelah selesai ini. Sesi ini. Kalau nantinya ada yang ingin ditanyakan spesifik. Begitu saya siap. Itu bisa langsung lewat Sir Rukman untuk nanti tanya-tanya. Nanti saya akan jelaskan. Seperti itu sih. Kalau kebetulan kita kan di open house ini kan, Sir. Intech terakhir nih, Sir. Intech di September. Intech September di tahun ini. Tahun 2020. Dan kita untuk di open house ini. Kita sedang ada promo discount. Untuk pendaftaran potongan 5 juta di uang pangkal. Jadi teman-teman kalau misalnya berminat join di program asal. Kita ada dua nih. Ada namanya uang pangkal. Dan ada uang perkulian per semester. Satu semester kita hanya 4 bulan. Dan uang pangkalnya dipotong. Potongan discountnya itu sampai 5 juta rupiah. Khusus pendaftaran di hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman. Wah aku mau ini nih. Mau ikut join nih. Di lasal boleh. Nanti bisa dihubungin ke nomor kontak. Yang ada di background aku tuh. Dan untuk tesnya. Tesnya kita ada beberapa tes. Untuk masuk di lasal ya. Ya salah satunya. Ada english test. Psychology test. Ada drawing. Drawingnya sih. Bahasa Caesar ya. Kita kan ada. Campus passion. Style gitu kan ya. Ada teman-teman. Boleh menggambar. Satu menggambar imajinasi kalian. Yang sedang kalian pikirkan. Dan menggambar. Pilihan sih. Ini sih laki-laki atau perempuan. Lengkap dengan busana. Seperti itu. Nanti kita. Ajukan. Untuk hasil tesnya. Sebagai. Teman-teman bisa ambil part-time atau full-time nih. Karena part-time atau full-time itu. Kita ada dua jenjang durasi. Part-time atau full-time. Satu minggunya. Kalau full-time itu 20 jam. Normalnya ya. Kalau misalnya. Part-time itu satu minggunya 10 jam. Seperti itu. Iya. Jadi kita cukup fleksibel ya. Tapi bicara untuk semester depan nih. Kita memang lagi persiapkan untuk semester depan ini ya. Jadi memang sebentar lagi ya. Jadi semester ini akan selesai. Saya sendiri sebagai dosen pengajar juga. Kita sudah. Student lagi sibuk ini. Mereka lagi mempersiapkan. Lumayan. Cukup banyak pemotretan juga. Untuk final projectnya mereka. Jadi cukup excited juga sih. Karena kita tahu. Kondisinya juga sudah mulai. Sudah mulai agak sedikit. Ini ya. Orang sudah mulai. Mulai produktif lagi gitu. Walaupun tetap mengikuti aturan-aturan disiplin. Jadi memang kelas-kelas yang nantinya. Semester depan yang akan kita adakan. Itu memang masih kombinasi ya. Itu penting. Jadi student tidak diharuskan datang ke kampus. Walaupun ada beberapa kelas yang memang nantinya akan berjalan di kampus Lasal sendiri. Karena kan kita memang ada prakteknya. Jadi kita benar-benar berpikir bagaimana sih sistem yang terbaik. Supaya nantinya kalau memang dari teman-teman ingin bergabung. Bagaimana nantinya belajar nanti di fotografi di Lasal nanti di semester depan ini. Bisa tetap efektif. Seperti itu. Jadi kita sudah pikirkan semua. Kita sudah cari sistemnya. Dan kita sudah coba di semester ini juga. Dan semuanya berjalan dengan baik. Jadi saya tidak sabar juga sih untuk masuk ke semester depan dan ketemu dengan student-student baru nantinya. Karena di intek terakhir di tahun ini kan di September. Kita kan ada tiga intek nih. Di Januari, Mei, dan September. Ketulian Januari dan Mei sudah berjalan ya. Terakhir di intek September ini. Kalau teman-teman masih ada waktu nih. Misalnya mau join nih. Atau teman-teman ada yang ambil sertifikat dulu nih. Misalkan nggak masalah sih. Ambil sertifikat dulu. Atau sekalian punya kerjaan di luar. Kita ada dua studio, sorry ya. Studio yang besar. Aku sih kalau misalnya bisa di-share nih. Kita ada. Aku mau share portofolionya. Eh, portofolionya. Presentasinya. Kelihatan, sir? Iya. Iya, kak. Ini. Nah, ini salah satu student work ya. Eh, sorry ya. Iya. Untuk photofood dan underwater. Ini bisa dijelaskan, sir. Kalau misalnya ambil tema seperti ini. Jadi, yang sebelah kanan ini cukup baru ya fotonya. Jadi, si student ini kebetulan memang salah satu student yang sangat potensial sekali ya. Jadi, ini adalah salah satu student yang ngambil advanced diploma. Setelah itu, saya ingat waktu awal-awal dia bergabung. Dia sebenarnya sekolah di kampus mana gitu. Saya enggak tahu. Dia kayaknya tidak menemukan passionnya di situ. Jadi, waktu itu dia sekolahnya juga agak males-malesan. Terus, ketika dia mengatakan kepada orang tuanya bahwa saya kepingin masuk fotografi nih. Terus, orang tuanya yaudahlah daripada dianya tidak sesuai gitu. Jurusannya gitu. Jadi, karena dia jadi males-malesan. Akhirnya dia bergabung ke Lasal. Setelah itu, saya ingat semester pertama, semester kedua dia masih beradaptasi. Karena dia juga tidak terlalu pede sama skillnya. Karena dia mulai dari nol kan. Jadi, benar-benar dia tidak pede dengan skillnya. Setelah itu, saya ingat ketika dia masuk ke semester tiga. Salah satu, dia kan cukup aktif juga ya di Instagram ya. Jadi, saya ingat ketika dia selesaikan beberapa proyek itu. Terus, dia upload. Akhirnya dia dapat kerjaan itu. Saya ingat. Dia dapat kerjaan terus dia tanya saya. Sir, saya dapat kerja nih. Gimana nih, sir? Saya tolak apa gimana ya? Saya kalau tidak pede ya. Karena saya belum siap. Saya pikir setelah lulus baru saya siap kerja. Ternyata sekarang saya sudah dapat kerjaan. Gimana saya tolak kah? Saya bilang, ya sayang saja. Terus, apakah nantinya mengganggu waktu sekolah dan bekerja? Saya bilang, saya katakan tidak. Karena kan justru bagi saya sekolah itu jauh lebih sulit. Ujiannya gitu. Ujiannya maksudnya sibuknya gitu. Tapi ketika kamu bekerja nanti, itu cuma tinggal sesuatu yang kamu biasakan. Biasa kerja di sekolah saja. Jadi, akhirnya dia kerjakan. Setelah itu kliennya suka. Dan ada datang lagi kerjaan lagi buat dia untuk nerusin lagi motret. Terus dia tanya saya lagi, ini saya dapat lagi dari yang kemarin. Ternyata mereka suka. Mereka mau lanjut lagi pemotretan. Jadi, ya ini yang tadi, hasil portfolio-nya yang ini, yang makanan ini. Memang, saya bilang tadi ya, jadi fotografer itu sekarang sudah bukan hanya orang yang tahu motret. Dalam arti tahu menggunakan kamera dan lighting saja. Tapi, ini kan ada settingan ya. Ini ada pemakaian, ada idenya, ada pemakaian props tambahannya, coklatnya, gelasnya. Dan itu penting. Ini salah satu studio kita ya, di Lasal ya. Di Lasal ini. Ini waktu sesi pemotret ambil pengambilan foto. Mau JFW ya, kalau misalnya ini. Iya, jadi ini juga cukup menarik. Jadi, kita punya dua studio. Satu studio besar kita, yang ini, yang di gambar kanan ini. Terus, kita punya satu studio yang agak kecilan sedikit, yang biasa banyak digunakan buat foto produk sama student. Terus, kita punya lab, darkroom, yang biasanya dipakai untuk proses film. Nah, yang kebetulan di kanan ini juga, yang motret ini juga cukup menarik nih. Karena si student ini sebenarnya, dia juga dulunya sekolah di, kalau nggak salah di Kanada atau di Amrik gitu. Terus, akhirnya panggilan, sekali lagi, panggilan passionnya dia difotografi itu muncul lagi bahwa dia sudah sekolah, dia sudah bekerja. Tapi, kalau dia merasa dia kepingin menjadi fotografer gitu, berprofesi sebagai fotografer gitu. Akhirnya, dia, sekali lagi, dia masuk ke bergabung sama kita, belajar di Lasal. Setelah itu, saya lihat portfolio-nya waktu itu sudah bagus sekali gitu. Terus, selama di sekolah, tambah berkembang, tugas-tugasnya makin cukup challenging bagi dia. Dan pas waktu itu, lagi ada pemotretan, Lasal lagi membutuhkan poster buat kebutuhan Lasal waktu itu. Dan berkolaborasi dengan ada fashion design student juga di pemotretan itu. Dan, ya saya kasih dia kesempatan, ya dah kamu aja yang motret gitu. Oh, beneran sih sir, saya masih belum pede. Saya bilang, portfolio-mu sudah bagus, silahkan aja foto aja gitu. Bisa collab juga sir ya? Iya, ini collab. Jadi collab antara makeup student, fashion student gitu. Jadi, kita sih sering ya, karena itulah uniknya di Lasal itu adalah dalam satu gedung itu kita punya orang-orang yang kurang lebih passionnya sama gitu loh. Kurang lebih bidangnya sama. Jadi, kita nggak mungkin ketemu orang yang nggak nyambung. Maksudnya, kalau kita ketemu artistic makeup, kita bisa ngomong tentang model, bisa ngomong tentang fotografi, kita bisa ngomong tentang foto beauty. Ketemu fashion, kita bisa ngomong foto fashion. Ketemu interior, kita bisa ngomong tentang fotografi, arsitektur interior. Jadi, gampang sekali gitu, karena ya itu habitat ya, habitat orang-orang kreatif tadi gitu. Mereka ketemu di situ gitu. Jadi, kita nggak, saya ingat kok, karena salah satu dulu alumni itu yang ngomong bahwa, kalau saya datang sini saya nggak mungkin tersesat, tersesat dalam hati saya ketemu orang yang saya nggak bisa diajak bicara. Nggak mungkin gitu, karena kita sambung semua di situ gitu. Karena kita di kampus fashion juga bisa kolaborasi sama teman-teman fashion bisnis, fashion desain, makeup artist. Jadi, teman-teman bisa lanjut untuk pembuatan portfolio. Dan studio kita juga sebenarnya ya, kalau studio kita kan memang kita buka prioritas kan buat student fotografi. Jadi, tadi pertanyaan yang tadi berkaitan dengan pembuatan portfolio. Sebenarnya kalau kita belajar fotografi otodidak, prosesnya lama sekali gitu. Dan juga untuk motret pun, sewa studio itu cukup mahal ya. Kalau supaya sekitar 8 jam itu, sewa studio itu sekitar 1 juta setengahan lah. Dengan lampu yang terbatas cuma 3. Tapi kalau kita jadi student asal, itu tuh mau kapan aja kita motret sih, kita nggak dibatasi sih. Selama tidak motretnya di hari minggu ya, gitu. Karena memang nggak ada yang terjadi. Tapi di hari-hari biasa, student mau pakai, mau akses lampu, segala macam, mereka bebas gitu. Jadi, bayangkan aja kalau sumpahnya kita mau bikin portfolio, kita mau coba foto, kita sewa studio itu bisa habis berapa hanya dalam satu hari. Di lasal kita tinggal datang, kita booking studionya, gitu. Ada yang memang jaga di situ, ya sudah, student bisa pakai, gitu. Teman-teman bisa pinjam studio nih. Misalnya ada project, mau pakai studio, mau pinjam studio, bisa aja. Kecuali, ya paling durasinya berapa jam sih, sir? Kalau misalnya ambil portfolio gitu. Kita buka, jadi saya ambil perbandingan ya. Jadi, saya sebenarnya lulusan dari Inggris, saya lulus sekolah di University of the Arts di London, lulusan fashion photography, gitu. Jadi, waktu zaman dulu saya sekolah itu, peminjaman studio itu dibatasi, gitu. Jadi, dalam satu semester, student-student itu cuma bisa pakai empat sesi. Empat sesi dalam satu semester. Jadi, kalau satu sesi itu empat jam. Jadi, kalau dalam satu semester, katakanlah, lima belas, empat belas minggu, saya sudah pakai dua hari. Dua hari itu empat sesi, ya. Itu sudah habis. Jadi, kalau saya mau pakai studio itu lagi, nggak bisa. Caranya gimana? Saya harus pinjam teman saya yang mungkin mereka belum pakai. Itu pun kalau mereka berbaik hati, ya, mau kasih pakai jatahnya mereka. Sedangkan dirasa, loh, kapan aja mau pakai. Maksudnya, selama kita, bukannya kan dari jam 8 itu, studio itu, kelas-kelas kita rata-rata mulai dari jam 8. Kelas-kelas ada dari jam 8. Itu selesai biasanya kelas itu sampai jam 4, sampai jam 5. Dan student masih bisa melanjutkan overtime sampai jam 8. Jadi, luar biasa sih, maksud saya. Jujur aja sih, kalau saya perbandingkan waktu zaman saya dulu sekolah di Inggris, iri sekali saya sendirian fasilitas sekolah asal, gitu. Karena ada juga teman-teman yang nggak ada yang mau pinjam nih, booking dulu nih. Ini kan kita booking dulu, caranya booking dulu, mau pinjam studio atau mau pinjam lighting. Oke, bisa aja sih kalau teman-teman fotografi. Iya. Itu juga kita siasati kemarin, saat ini juga, dengan pandemik ini. Kita juga perluas dalam arti kalau student yang mau mengerjakan tugasnya di rumah, kita kasih keluasaan untuk pinjam lampu studio, peralatan fotografi untuk dibawa pulang, gitu. Nah, kalau ini, Syar, ada yang tanya nih, waktu itu, kita suka bikin mini exhibition, ya, Syar, ya. Mini exhibitionnya, seperti apa, Syar, kalau di dalam asal itu. Jadi, kalau dari tadi kan kita ngomongnya masalah komersil, komersil, bagaimana dengan hobi, gitu. Orang kan, ya, sebelum jadi komersil fotografer juga, kadang-kadang itu kan dimulai dari hobi. Banyak kan, mostly dimulai dari hobi, gitu. Nah, sebenarnya kita sendiri cukup fokus sih dengan yang namanya seni di fotografi. Makanya kita masih mempertahankan darkroom, kamar gelap. Kita masih mempertahankan analog fotografi, motret dengan film. Dan sebenarnya setiap semester itu, kita memang merencanakan untuk terus ada exhibition sih, fotografi. Walaupun beberapa, karena pandemik ini sempat terhambat, ya. Tapi, dalam beberapa tahun belakangan, kita cukup sering kok mengadakan exhibition. Kita juga pernah mengadakan, salah satu yang saya cukup banggakan juga adalah, waktu kita mengadakan exhibition yang fokuskan di perempuan sebagai fotografer. Jadi, kita memang fokus exhibition, karya-karya student kita yang perempuan, untuk mereka bisa punya exhibition sendiri. Kita waktu itu adakan di Jakarta Kreatif Hub, ya, kalau saya salah, ya. Iya, iya. Yang mana mereka kita ketemukan, terus mereka bisa berdiskusi. Bagaimana sih sudut pandang perempuan, kalau motret, hasilnya seperti apa sih. Jadi, bagus banget sih forum itu waktu itu. Dan sebenarnya memang kita mau merencanakan lagi tahun ini. Tapi, karena situasi sekarang, mungkin kita tahan dulu. Karyanya sih sudah siap semua, sudah ada. Kita sudah siapkan. Jadi, begitu kita bisa akses lagi untuk bikin exhibition terbuka untuk umum, kita akan lakukan secepat mungkin. Karena banyak juga tanya-tanya, weh, mau bikin exhibition lagi kapan nih? Jadi, teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya mau fashion-nya dipotografi juga sudah bulat, dan emang dipassion dari situ, seharusnya. Gak usah ragu sih kalau mau ambil program fotografi daripada tidak sesuai fashion-nya, atau tidak sesuai yang diinginkan, mana fatal nanti ke depannya. Seperti itu, Syar. Iya, karena saya juga berangkat dari pengalaman saya sendiri. Jadi, sebelum saya masuk ke dunia fotografi itu, saya sempat lurus juga di bidang yang lain. Jadi, saya gak kasih tahu, saya lurus, saya kuliah gitu. Tapi, memang ketika passion saya, saya bekerja di passion saya, tadi pertanyaannya, kita hobi fotografi. Nah, apa yang membedakan ketika kita hobi fotografi, dan kita bekerja di hobi kita? Nah, kalau itu dimulai dari hobi, dan kita bekerja di hobi kita, bekerja tidaklah menjadi beban. Saya ingat waktu itu saya motret, saya motret di hari Sabtu gitu, saya ingat. Saya selesai motret jam 4, jam 5 sore. Terus, si klien bilang sama saya, capek juga ya hari ini motret. Saya bilang, enggak sih, enggak berasa sih. Saya enggak berasa kerja aja, saya bilang gitu. Dia lihat saya gitu, terus dia agak kaget dengan respon saya. Kok motret di hari Sabtu kerja, terus si fotografernya bilang, kok tidak menjadi beban gitu. Ya, karena kenapa? Ini kan berangkat dari hobi saya, berangkat dari sesuatu yang saya suka kerjakan. Jadi, kalau sumpahnya mungkin bukan dari hobi saya, mungkin agak sulit kali ya. Mungkin saya jadi kayak, enggak ah, ini bukan waktu kerja saya atau gimana. Tapi karena ini hobi saya awalnya gitu. Jadi, saya merasa setiap kali saya motret, saya tidak pernah berpikir tentang kerja gitu. Saya berpikir tentang menjalankan hobi saya secara profesional dan dibayar gitu. Oke, sorry. Sorry, sorry. Pengalaman ya. Nah, ini ada salah satu... Nah, sudah, sebentar. Nah, ini salah satu... Sebentar. Nah, ini salah satu... Alumni kita ya, sorry? Iya, mereka... Yang Christopher itu saya pernah salah satu student kita, tapi sudah lama sekali ya juga mereka ini. Mungkin sebenarnya banyak sekali sih, mungkin datanya belum saya update gitu. Jadi, jangan lupa bahwa di lasar fotografi itu, di akhir semester kita punya program magang. Jadi, student nantinya akan selesai mereka punya portfolio, mereka akan mencari tempat magang dan bekerja gitu. Dan saat ini, tempat magang student banyak yang kita mengandalkan sebenarnya dari alumni kita gitu. Jadi, cukup, sudah mulai berkembang sih, sudah mulai cukup banyak alumni-alumni kita yang punya studio sendiri, yang punya usaha sendiri. Nah, biasanya kalau student yang sudah mulai masuk kelas magang, biasanya kita mulai dari komunikasi dengan kontak dengan alumni-alumni kita dulu. Tanyakan, eh, apakah kamu butuh student magang nih? Kalau iya, kita biasa merasa terbantu juga kalau mereka bisa magang di situ. Jadi, tidak hanya di Jakarta ya, kita alumni fotografi di lasar itu juga ada di Sumatera, ada di Jawa Timur, dan sebagainya. Jadi, sudah mulai merata gitu. Jadi, saya bisa sih kalau memang teman-teman nanti kalau memang mau ketemu, gitu, mau tanya saya lebih spesifik gitu. Saya bisa jelaskan sih, cukup banyak sih. Biasa exhibition kita juga, kalau kita ada acara fotografi, kita juga bisa mengundang alumni kok, supaya bisa sharing apa sih yang mereka kerjakan sekarang. Waktu itu kita juga ikut beberapa webinar, ada webinar teman-teman ambil dari fotografi kan. Dan cukup excited juga sih, Sir. Karena banyak juga yang sharing pengalaman juga, ke Miss Bina waktu itu kan. Sharing pengalaman juga, dan ada gift-giftnya juga. Jadi, lebih menarik gitu, Sir. Karena di masa pandemi itu kita harus punya sharing pengalaman, dan ada yang dibingungin gimana sih cara keluar dari masa ini, seperti itu kan. Nah, kemarin banyak juga yang sharing pengalaman seperti itu. Dan kalau misalnya, Sir Jeki punya pengalaman di bidang fotografi, banyak nih kan ya. Nah, kalau misalnya, teknik editing, Sir. Balik lagi ke teknik editing nih. Teknik editing yang di semester awal tuh, kalau di Lasal, apa sih, Sir yang diajarin, Sir? Mungkin teman-teman ada yang mau. Iya, jadi, jadi waktu, sebenarnya pengalaman saya setelah saya lulus sekolah di Inggris, saya pulang gitu, dan saya sempat bekerja di salah satu media lifestyle ya. Kalau mungkin yang tahu kosmopolitan, majalah bazar, grupnya, kosmopolitan bazar itu, saya sempat bekerja di sana selama dua tahunan gitu, sebagai fotografer di sana gitu. Jadi, dari situ saya melihat, apa ya, saya bisa melihat bagaimana fotografi secara keseluruhan gitu. Jadi, saya bawa, apa yang saya ketahui itu, saya bawa, dan saya coba terapkan di Lasal gitu. Bahwa, tadi, edit foto, atau yang kita tahu sebagai retouching, atau digital imaging, itu biasanya kita mulai dari, kita punya empat kelas ya, jadi tahapannya empat kelas. Jadi, tahapan awal itu memang sifatnya lebih pengenalan, lebih basic gitu. Setelah itu, kita masuk ke yang lebih sulit lagi. Setelah itu, ada lagi kelas yang namanya di eye for photo. Nah, waktu di eye for photo ini, dalam satu semester ini, student akan fokus bagaimana edit foto, seperti yang tadi Miss Mega demokan tadi ya, bagaimana mengedit foto, buat foto beauty gitu. Nah, di akhirnya, ada lagi satu kelas lagi di atasnya. Nah, itu editan skill-nya lebih susah lagi. Kenapa? Karena kita sudah masuk ke komersil, di mana kita sudah menggabungkan beberapa foto menjadi satu gitu. Dan itu juga dipegang, kelas itu dipegang oleh Miss Mega yang memang kebetulan praktisi di bidang itu gitu. Oke, sir. Kalau misalnya di, teman-teman mungkin ada yang pengen ditanyain, silakan, boleh. Atau mau nge-chat juga, boleh, itu ada kolom chat. Tanya aja gak apa-apa. Kalau, sir, kalau wedding nih, sir. Kita wedding. Sekarang ini, menurut Sir Jackie, masih tetap produktif, kalau misalnya wedding, foto wedding sekarang nih. Kalau, kalau saya lihat sih, pekembangannya sih, semakin hari sih, semakin ini ya, semakin, karena kemarin itu, pas sempat pandemik itu, memang banyak yang dibatalkan ya gitu. Tapi kan sekali lagi, sebenarnya kan, pekerjaan itu ada, cuma yang memang, yang membatasin kan sebenarnya pemerintah ya. Jadi kita sih ikut peraturan pemerintah aja. Jadi, saya rasa begitu, kitanya bisa, pemerintah sudah yakin, begitu, terus mengasih keleluasaan, saya rasa, kita akan sibuk lagi sih semua gitu. Dan saya memang tahu, khususnya nanti ya, kalau sudah mau mendekatin akhir tahun ini ya, saya rasa kan, kalau biasa kan banyak event-event muncul di situ. Jadi, rata-rata, job-job, sebenarnya job, pekerjaan, job yang kita dapat dari pre-wedding, itu sebenarnya itu, munculnya itu, tidak langsung ya, tidak langsung kita ditugaskan saat itu, terus, dua minggu kemudian kita motret, enggak, biasanya beberapa bulan gitu. Jadi, kita sudah punya schedule lah semua sih, sudah kita susun bahwa, katakanlah, di bulan Desember nanti kita sudah penuh nih, karena sudah ada jadwal pemotretan dengan beberapa klien, dan itu bisa terjadi seperti gitu. Jadi, sekali lagi sih, kayak tadi Miss Mega juga cerita ya, bahwa sebenarnya, sebenarnya klien mau aja motret gitu, sebenarnya studio juga, fotografer juga, siap aja motret, cuman ya kita patuhi aturan pemerintah, gitu ya, kita stop dulu gitu loh, jadi ditangguhkan dulu gitu, ditunda, di stop dulu gitu loh, bukan benar-benar di stop total gitu loh, jadi, begitu kondisinya sudah mulai lagi, kita lanjutin lagi sih. Iya, tapi masa transisi ini sudah, semakin lebih baik lagi, iya, semakin lebih baik lagi. Oke. Kita kan baru pertama kali nih, untuk live event ini, untuk di Open House, biasanya kan kita kan, di Open House, tahun-tahun sebelumnya kita, datang ke sini, lihat teman-teman, ada yang fotografi, cuman, besok kalau misalnya teman-teman, ada yang penasaran, nih, mau lihat, kampus Lasal, atau, mau langsung, ketemu Mr. Jackie, nanti bisa di, kontak aku, aku bisa, tanyakan, sejak jualnya Mr. Jackie nih, kapan, atau mau lihat studio langsung, mau lihat studio-studio Lasal, boleh aja, nanti, bisa di kontak, ke nomor Lasal, atau nomor aku nih, mau ketemu Mr. Jackie, atau mau lihat studio, boleh aja, ya teman-teman ya, Mr. Jackie, kalau misalnya, ada lagi Mr. Jackie, yang mau disampaikan nih? Ya, nggak ada, saya rasa, saya rasa mungkin, saya, saya, tetap, tadi, bahwa, kalau memang, memang mau ketemu saya, karena ada pertanyaan yang spesifik, gitu, yang butuh, supaya lebih yakin lagi, bisa, gitu, nanti, ada, saya juga bisa kasih lihat, mungkin yang saat ini, student lagi kerjakan ya, tugas-tugasnya bagus-bagus sih, gitu, nanti kalau memang mau datang, mau lihat, saya bisa kasih intip, beberapa kerjaan student, yang mereka sekerjakan saat ini, buat semester ini, seperti gitu, paling itu aja dari saya ya, Lukman ya, begitu aja saya rejeki ya, oke, kalau misalnya itu, nanti aku kembali lagi, oke, ya teman-teman, terima kasih atas waktunya nih, untuk sesi workshopnya nih, kita akan, gabung lagi, untuk di enrollmentnya, nanti bisa dihubungin, di, kontak yang aku berikan ini, oke, Sir Jeki, Miss Megha, terima kasih atas waktunya nih, untuk workshopnya, teman-teman, terima kasih semuanya, untuk, sudah bergabung di workshop kami, selamat siang, 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 Terima kasih.